Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas putar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman Saya mau membahas tentang hasil narik Maksim hari ini Atau pendapatan Maksim hari ini Yang banyak di-cancel Nah, nanti bagaimana pendapatan kamu hari ini Apakah gacor atau tidak Atau bahkan ya sama seperti biasanya Nanti bisa ditambahkan di link komentar ya Nah, namun sebelum ke pembahasan Saya mau ngasih rekomendasi dulu nih Buat teman-teman yang mau melakukan top up saldo Maksim Driver Bisa menggunakan aplikasi Putra Reload Nah, aplikasi ini bisa kamu download di Playstore Atau di link deskripsi yang ada di video saya Nah, kalau kamu sudah download Kamu harus top up saldo Putra Reloadnya Terus kemudian kamu pilih e-money ya Untuk melakukan top up saldo Maksim Driver Setelah itu kamu pilih Maksim Setelah pilih Maksim di bagian nomor tujuan ini Diisi dengan ID Driver Kita Contoh ini adalah punya saya ID-nya Terus di sini ada nominal produk Kamu bisa pilih berapa harga yang mau Kamu top up-in gitu ya Terus saldonya berapa Terus ada password Kamu tinggal masukkan password di aplikasi Putra Reload kamu ya Itu ya sekalas rekomendasi dari saya Karena Putra Reload ini salah satu aplikasi top up saldo Maksim Driver termurah di Indonesia Jadi ya rekomendasi lah pokoknya Nah, itu ya teman-teman sekilas rekomendasi dari saya Selanjutnya kita ke pembahasan Saya akan buka aplikasi Maksim Driver-nya teman-teman Untuk melihat jumlah orderan hari ini ya Nah, ini dia sudah terbuka aplikasi Maksim Driver-nya Untuk pantauan ya Orderan di malam hari ini Ada 6 yang paling dekat Pinggiran kota ada 1 Back-nya ada 3 Delivery-nya ada 3 Food and Shop-nya ada 9 Dan semuanya ada 15 Sementara itu untuk orderan yang terselesaik Yang itu ada 7 teman-teman ya Disini tertulis Sebenarnya kondisi saat ini Tadi lagi grimish ya Lagi Cuman dia grimish-nya sudah hilang Kalau misalkan dia grimish rintik-rintik Agak kontinu Biasanya orderannya banyak ya Dan biasanya gak semua driver On ya Di saat hujan-hujan seperti itu Makanya Itu peluang banget Kalau misalnya kamu menarik di saat hujan Kayak gitu ya Nah, ini ada orderan teman-teman Cuman ini ada orderan fiktif ya Kalau ini orderan kayak gini Ini jangan kamu ambil ya Kalaupun dia nanti sudah Terlanjur kamu cocok Kamu cancel aja Secara baik-baik ya Atau kalau gak Suruh orangnya suruh cancel Ini dia Ini gadungan ya Briptu Reja Sanjaya Namanya doang disini Ini kan dia nama di aplikasi Karena Orderan seperti ini Adalah orderan fiktif Yang dibuat oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Dia menghasilamakan polisi Padahal ini bukan polisi Teman-teman Oke, kita langsung ke bawah ya Untuk melihat Jumlah orderannya Ini saya buka dulu Nah, ini dia teman-teman Jadi orderannya dimulai dari Jam 8 kurang ya Setengah 8 lah Ini tadi ada orderan Di Arhapeta 12.800 Ngantarnya ke Toko Kurnia Terus ada lagi Nasi Uduh dan Ubuar Ayam Ini juga selesai Ngantarnya ke Gues House Pramuka Dengan tarif 11.000 Terus ada lagi Pecelele Maman Undung Ini di cancel teman-teman ya Tuh Ngantarnya ke Jalan Bunga Sedemal Ini terjadi karena Tadi ya Kondisinya itu Sudah tutup ya Warungnya Ini sudah hilang Cacatnya Terus Dapat lagi orderan Di Sego Kluban 8 Saudara Ngantarnya ke Jalan Raffles Residen Terus Dapat lagi Jalan Meranti Raja Basah Cuman ini di cancel Teman-teman ini karena Kebalik ya Odoranya Jadi dia tolong beliin Brown Sugar Fresh Milk Jelly Maksudnya belinya itu Di copy Sheo nya Tapi Di cancel ya Karena dia sendiri yang salah Kayak gitu kan Terus dapat lagi Di Ali Conveksi Ngantarnya ke Dam Tidy ya Harganya 8.700 Dan terakhir Di Alphamat Unila Ini juga Di cancel ya Karena Apa namanya Sudah tutup Kayak gitu Jadi total dari 7 ini 4 yang selesai Dan 3 yang di cancel Teman-teman Dan pendapatannya Kita bisa lihat disini ya Untuk hasil narik hari ini Kita bisa lihat di statistik Untuk melihat Pendapatan Narik maksim hari ini ya Jadi totalnya itu dapat 36.000 rupiah Dengan biaya order Itu 41.800 Ya sebenarnya Lebih sih Karena tadi ada beberapa Customer yang ngasih Kelebihan Jadi kayak tadi yang Tarifnya 11.000 Yang disini ya Itu dikasihnya Ini kan harus cekan 11.000 kan Jadi dia itu Ngasihnya itu 20.000 gitu Jadi lumayan dapet Tip sebesar 9.000 rupiah Oke Mungkin itu teman-teman Yang bisa di share Dalam video kali ini Nanti Orderan kamu bisa Ditambahkan di link komentar Gimana Perjalanan Narik-nariknya Sampai bertemu lagi Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di link komentar